unboxing kura-kura baby damer ya teman-teman nah paket ini perjalanan selama 2 hari teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel youtube malapis 62 kali ini saya mau membagikan video unboxing kura-kura baby damer ya teman-teman nah paket ini perjalanan selama 2 hari teman-teman ini dikirim itu tanggal 24 dan baru datang hari ini tanggal 26 nah sebelum kita unboxing pertama yang harus disiapkan box sama gunting ya teman-teman yuk langsung kita unboxing ya teman-teman ini katanya yang dikirim itu kura-kuranya pedes ya teman-teman bagi baby damernya itu pedes pedes itu maksudnya warnanya itu merah banget dan untuk kura damer itu beda-beda ya teman-teman ada yang warnanya merahnya cuma samar ada yang puter terus untuk plastronnya itu ada yang bul merah ada juga yang warnanya kayak abu-abu sama puter dan ada juga itu yang putih teman-teman saya juga pernah nemu yang plastronnya itu merah ada putihnya langsung saya buka ya teman-teman semoga kura-kuranya aman nah ini untuk packingnya itu di luarnya itu pakai kardus dan yang dalam ini ada koran sama mika kotak ya teman-teman nah seperti ini standar pengiriman dan di dalamnya lagi masih ada pelembab untuk pelembab itu setiap seller itu beda-beda ya teman-teman mereka punya cara masing-masing untuk mengirim kura-kuranya agar sampai dengan selamat untuk yang sering beli online itu kalau beli kura-kura itu kalau bisa minta garansi ya teman-teman maksudnya agar digaransi sampai di tempat dengan selamat nah ini pelembabnya itu pakai pisu dibasai teman-teman nah ini ada 20 ekor damer nah ini merahnya pedis ya teman-teman ini pedis-pedis merahnya bagus ya teman-teman damer itu memang karakternya pendiam ya teman-teman kecuali kalau udah baby up atau medium soalnya saya juga punya itu yang baby itu kalau baru datang biasanya itu masih pendiam nanti kalau udah kena air biasanya langsung gerak jadi kalau teman-teman beli online kura damer itu datang dalam keadaan diam itu jangan langsung mengeklaim kura-kuranya mati ya teman-teman jadi harus dipastikan dulu dan biasanya kalau teman-teman minta garansi ke pendual itu itu harus unboxingnya harus benar-benar dari awal sampai akhir jadi terbukti kura-kuranya itu hudup atau mati jadi kalau unboxing jangan dibuka paketnya cuma setengah-setengah jadi dari awal sampai akhir benar-benar terbukti kura-kuranya hidup atau mati kalau mati misal udah perjanjian garansi itu ya biasanya dari seller itu menggaransi kurang-kuranya jadi sebelum beli online itu harus punya kesepakatan antara pembeli dan penjual soal garansi tapi kalau memang benar-benar tidak ada garansi itu ya kalau ada apa-apa ya bukan tanggung jawab penjual ini saya hitung ya teman-teman satu dua tiga empat dua puluh dua puluh ini karena paket sudah saya unboxing jadi setelah itu dikasih air ya teman-teman karena kuradammer itu semi akuatik bisa di darat bisa di air tapi tetap harus menggunakan air kalau bisa itu langsung setelah di unboxing langsung dikasih air sambil dijemur teman-teman untuk baby damer itu ketinggian air itu sebatas kerapasnya ini saja teman-teman jangan terlalu tinggi nah ini sambil saya jemur dan langsung saya beri makan ya teman-teman kita harus tetap memberi makan di saat kura-kura baru datang tapi kalau kura-kura belum mau makan itu gak apa-apa teman-teman biarkan kura-kura adaptasi dulu yang paling penting itu untuk ukuran baby jangan sering dipegang dulu ya teman-teman jadi agar tidak stress soalnya kalau terlalu lama stress atau stress berkelanjutan itu nanti malah menjadi penyakit bisa saja kura damer lemas tidak mau makan dan jarang aktif nah ini Alhamdulillah kurangnya aktif semua teman-teman jadi kalau damer baru datang itu biasanya emang pendiem pemalu kadang masih merem nah itu gak apa-apa teman-teman jadi jangan langsung mengklaim wah kurangnya mati di tujangan ini langsung saya beri makan ini saya punya udang kering yang udah saya tata kecil-kecil ini emang khusus untuk kura-kura baby teman-teman biasa saya berikan ke baby Brazil baby damer nah udah gini aja terus ditinggal ya teman-teman biarkan jangan dilihatin dan dipegang kura baru datang itu kalau sering dilihatin itu kadang mau makan itu nggak berani teman-teman pekewuh ya mungkin pekewuh atau gimana kok kalau dilihatin itu nggak mau makan jadi biarkan dulu biarkan adaptasi sampai disini dulu ya teman-teman videonya dukung terus channel youtube malabis 62 dengan cara subscribe like komen dan share terima kasih